Iis Dahlia buka suara terkait hubungan Satrio Dewan Dono dan Salsadila Juweta, boyong pengacara ternama. Seperti apa suasana hati Iis Dahlia saat ini? Benarkah murka akibat perbuatan sang suami? Disorot netizen, suami cium bibir putrinya Iis Dahlia bilang begini. Iis Dahlia buka suara soal anak perempuannya yang cium bibir dengan sang ayah saat momen sungkem lebaran. Diketahui putri Iis Dahlia tersebut Salsadila bukan anak kandung suaminya Satrio Dewan Dono, melainkan anak tirinya. Mendengar komentar mirip netizen terkait hal itu, Iis Dahlia pun kesal. Ia tak menyangka ada berpikiran buruk soal kedekatan Salsadila Juweta dengan Satrio Dewan Dono. Menurutnya Salsadila dan Satrio sudah sangat dekat meskipun sebatas anak dan ayah tiri. Mereka sedekat itu hatinya tuh terpaut begitu. Makanya gue sedih kalau orang-orang lihatnya cuma karena pikiran ngeresnya dia. Dia membajet keluarga kami gitu loh, tutur Iis Dahlia. Lalu benarkah berita miring yang beredar selama ini? Namun sebelum lanjut, mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Iis Dahlia juga mengungkap reaksi sang suami dan anak saat disorot netizen perihal tersebut. Bapaknya mas santai aja dan kakaknya juga santai saja kok katanya lagi. Iis bercerita Salsadila Juita dengan Satrio Dewan Dono memang sudah sangat begitu dekat. Aku tuh ya respect banget sama almarhum papa mertua aku. Jadi dia, Satrio Dewan Dono, didudukin. Andri bener mau memak sama Iis. Iis janda loh punya anak. Kalau kamu serius, kamu itu harus sayang sama Salsal lebih dari anak kandumu, sambung Iis Dahlia yang mengulang ucapan ayah Satrio Dewan Dono. Menurut Iis, keluarga nyata berotak kotor. Ia malah menuding mereka yang menyorot kedekatan Salsadila tersebut berpikiran ngeras. Kalau kayak orang lihat cuma sepintas gitu, karena pikirannya ngeras. Kalau orang pikirannya ngeras mah, apa aja. Tapi maaf ya, di keluarga kita gak ada ngeres-ngeresan. Kita tuh sayang ya, sayang. Tutupnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.